Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi bertemu di Bungdio free mining info Oke guys kita kali ini ngomongin Bitcoin satoshi ya btcs jadi banyak banget info info mengenai mainet ya mainet yang rencananya di tanggal 9 Juni bahkan sampai detail ke tanggalnya tanggal 9 Nah saya perlu jelaskan disini bahwa di white paper tidak tertulis tanggalnya ya bahkan bulannya pun tidak tertulis jadi kalau kita mau lihat eh sebentar saya carikan nah ini dia the testnet and technical white paper will be launched in first quarter of 2022 jadi testnet sama technical tech white paper itu akan diluncurkan di kuartal pertama 2022 kuartal pertama jadi satu tahun kalau kuartal itu kuartal ya 4 bulan jadi kuartal pertama yang 4 bulan pertama di 2022 jadi Januari Februari Maret April nah dari Januari sampai April ini kita sudah ada akan tesnetnya ya tesnetnya sudah jalan yang menggunakan metamask itu ya itu sudah nah terus sekarang yang kelanjutannya adalah official mainet mainet secara resmi akan diluncurkan di kuartal kedua tahun 2022 jadi disebutkan kuartal kedua ya teman-temannya kuartal kedua itu berarti 4 bulan kedua tadi kuartal pertama kuartal pertama adalah Januari sampai dengan April itu 4 bulan selanjutnya kuartal kedua adalah Mei Juni Juli Agustus 4 bulan itu nah kita sekarang ada di bulan Mei eh maaf sekarang kita di bulan Juni kita sudah lewati Mei jadi eh second quarter itu masih ada bulan Juli masih ada bulan Agustus dan Juni juga baru awal ya baru awal Juni jadi masih 3 bulan lagi 3 bulan ini yang kita belum tentu apakah di bulan Juni atau Juli atau Juli atau Agustus yang muncul munculnya atau dilancurkannya mainet yang official atau yang resmi nah gitu teman-temannya jadi saya mau meleruskan oke jadi disini sudah jelas ya bahwa dari satoshi-nya pun sendiri tidak menyebutkan mengenai bulan ataupun tanggal ya lebih-lebih tanggal jadi hanya menyebutkan bahwa di kuartal kedua sedangkan kuartal kedua ya ada 4 bulan tadi itu yang saya sebutkan dan kita memang berada di salah satunya itu di bulan Juni nah kemungkinan misalkan di bulan Juni akan mainet apakah ada? ada karena memang Juni ada di dalam kuartal kedua apakah Juli bisa mainet? bisa karena Juli dan Agustus terus nanti juga itu ada di kuartal kedua cuma kita tidak tahu di bulan apa ya semoga di bulan Juni sudah ada informasi lebih lanjut ya mengenai mainet ya mainet official mainet nah yang penuh kita lakukan adalah saat ini tetap menambang teman-teman tetap receive PTCS nya dan satu lagi jangan lupa ini kalian melakukan tes net ya jadi setiap kali kita kirim tes net kirim transfer ke dompet dompetnya tapi harus beda-beda ya nah itu setiap kali kita kirim kita dapat nih 3000 hash itu untuk menambah kecepatan atau hash itu apa ya rate kecepatan penambangan kali ya jadi saat semakin besar ya semakin cepat kita mendapatkan satu koin BTJS saya rasa sih itu saat ini jadi ya sebisa mungkin kita ya cari referral yang banyak mengumpulkan hash itu dari tes net lalu juga bisa dari minor ya tambah referral minernya lalu ya satu lagi kita ada ini BTC giveaway ya ini juga mendapatkan Bitcoin gratis nih jadi ya jangan disiasiakan ya kesempatan ini ya jika ada ya jika ada ya nah seperti saya coba ini saya ada satu minor yang direkrut jadi dapat 100v nah coba kok saya lihat nah di sekarang tanggal 2 ya tanggalnya Juni sama saya dapat 0,01 dollar oke sekarang kita isi dulu jadi nih kalau dari ini 100 available tinggal kita pilih ya kita mau yang mana ya jadi misalkan A B atau C ya misalkan kita bagi tiga juga boleh misalkan B nya itu berapa 33 T nya 33 juga nah sisa 34 C 34 ya seperti ini jadi kemungkinan menangnya ya pasti menang ya salah satu dapat pasti seperti ini udah tinggal tunggu besok jam 1845 itu sudah ada hasilnya nanti kita dapat berapa Bitcoin ya nah pokok saya memang masih sedikit jadi Bitcoin nya ini dia nah ini dia Bitcoin nya ada 2,32 dollar ya masih sedikit ya makanya belum saya tarik karena mau nggak salah ini ada minimum penarikan cabai withdraw ya to withdraw coin STBC dbtc network hmm nggak ada ininya ya Oh ini minimal 0,0002 itu bisa nah karena saya akan 0,0007759 0 nya 4 ya sedangkan untuk withdraw itu minimal 0 nya setiga jadi masih kurang ya teman-temannya makanya belum saya tarik biarin dulu aja disitu oke saya rasa itu aja ya teman-temannya jadi sekali lagi ya jangan terpaku dengan manner ya bolehlah kita apa ya bercita-cita atau punya impian karena namanya impian tuh harus setinggi mungkin ya namanya juga mimpi kalau jatuh ya nggak sakit kan mimpi doang ini nggak ada salahnya dan memang namanya mimpi jangan tanggung-tanggung harus sampai setinggi langit oke semoga ya kita berharap semoga di bulan Juni ini ada berita gembira ya entah itu mainet atau apapun ya kita tunggu saja dari tim core tim btcs nya oke saya rasa begitu dulu teman-temannya jadi saran saya ya buat teman-teman semua ya fokus mining aja fokus mining jadi tidak usah terlalu gembar-gembor atau meng-share info-info mengenai mainet ya tanggal 9 Juni atau tanggal berapa Juni lah itu tidak usah jadi fokus saja ya kalau pun mau nge-share mungkin dari what paper ini tadi itu bahwa di kuartal kedua nah kita sudah di kuartal kedua nih tinggal ya tunggu tanggal mainnya saja ya oke saya rasa itu dulu teman-temannya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh